Halo sahabat tanam, jumpa lagi bersama saya Rudy dari bungamawar.com Kali ini saya akan membahas 10 tanaman hias terbaik yang dapat membersihkan udara versi nasa ya Sebenarnya ada 18 yang direkomendasikan nasa, namun disini saya bahas 10 saja ya Tapi lengkapnya sahabat tanam bisa baca via web kita, nanti klik aja link webnya di caption ya Sebelumnya jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update seputar tanaman hias ya, gratis kok Oke berikut adalah 10 tanaman hias pembersih udara terbaik versi nasa Disini saya urutkan tanaman dari nomor 1 sampai 10 berdasarkan kemampuannya dalam menyerap banyaknya jenis racun dan polutan ya Nah, yang nomor 1 apa? Sudah kalian tahu, nomor 1 ini adalah Floris Chrysanthemum Memiliki nama latin Chrysanthemum morivolium Di Indonesia dikenal dengan nama bunga chrysan atau bunga aster Tanaman ini mampu menyerap 5 jenis racun dan polutan yang ada di udara yakni Tricholoretilene, formaldehida, benzen, silen, dan ammonia Tanaman ini cocok disimpan di halaman rumah ya Karena tanaman ini menyukai matahari tidak langsung Tanaman ini memiliki bunga yang berwarna-warni Cantik dan juga selalu berbunga banyak Harganya murah meriah tapi manfaatnya luar biasa Ya, dia adalah aster atau chrysan Oke selanjutnya di nomor 2 ada Pislili Atau Sepatipilum maunaloa Di Indonesia dikenal dengan nama bunga sepatu film Sama halnya dengan chrysan, bunga ini mampu menyerap 5 jenis racun dan polutan Ya, yang tadi telah dijelaskan pada bahasan aster ya Selanjutnya ada Verigated Snake Plain atau Sansifera Di Indonesia sangat terkenal dengan nama lidah mertua Tanaman ini mampu menyerap 4 jenis racun dan polutan Yakni trichlorotilen, formaldehida, benzen, dan silen Oke selanjutnya ada tanaman English Ivy atau Hedera felix Di Indonesia dikenal dengan nama Ivy saja tanpa English biasanya Sama halnya dengan Sansifera, tanaman yang dapat merambat ini Mampu menyerap 4 jenis racun dan polutan Yakni trichlorotilen, formaldehida, benzen, dan silen Tanaman ini dapat disimpan indoor maupun semi outdoor ya Dia tidak suka matahari langsung Tapi dia toleran terhadap cahaya yang sedikit Cocok juga untuk digantung sebagai hiasan di kamar tidur ya Kemudian ada Barberton Daisy atau Gerbera Jamesoni Di Indonesia dikenal dengan nama bunga gerbera saja Atau disebut juga dengan bunga hairbrush Tanaman ini mampu menyerap 3 jenis racun dan polutan Yakni trichlorotilen, formaldehida, dan silen Sama halnya dengan bunga aster ya Tanaman gerbera cocok disimpan di halaman rumah Karena mereka lebih suka mendapatkan cahaya matahari tidak langsung Kalau simpan indoor ada baiknya sering dijemur matahari pagi ya Selanjutnya ada Flamingo Lily atau Anturium Andrianum Di Indonesia dikenal dengan nama bunga anturium Nah tanaman ini mampu menyerap 3 jenis racun dan polutan Yakni formaldehida, silen, dan ammonia Tanaman ini cocok disimpan sebagai tanaman indoor maupun semi outdoor ya Dia bisa juga disimpan dalam media air Keren banget deh Banyak sekali manfaatnya Kemudian ada Whipping Vic atau Vicus Benjamina Nah di Indonesia ini disebut juga dengan nama beringin putih variegata ya Karena daunnya hijau corak putih Yakni khasnya corak variegata Mampu menyerap 2 jenis racun dan polutan yakni formaldehida dan silen Beringin putih bisa disimpan indoor maupun outdoor ya Nah jadi ini merupakan salah satu tanaman yang sangat kuat Selanjutnya ada Devils Ip atau Epipremium Aureum Dikenal juga dengan nama tanaman potos Tanaman yang dapat merambat ini mampu menyerap 3 jenis racun dan polutan Yakni formaldehida, benzen, dan juga silen Warna coraknya mirip sekali dengan Monstera Marmorata ya Selanjutnya ada Tanaman Spider Plant atau Chlorophytum homosum Di Indonesia lebih dikenal dengan nama liriparis Tanaman ini mampu menyerap 2 jenis racun dan polutan yakni formaldehida dan juga silen Tanaman ini bisa disimpan indoor maupun outdoor ya Oke yang terakhir ada Boston Ferran atau Neprolepis exaltata Di Indonesia dikenal dengan nama Pakis Boston Tanaman ini mampu menyerap 2 jenis racun dan polutan yakni formaldehida dan juga silen Oke sahabat tanam itu tadi adalah 10 tanaman pembersih udara terbaik versi NASA ya Kebanyakan tanaman di atas bisa kita rawat dalam ruangan atau indoor juga ya Nah bagi yang berminat untuk merawat tanaman-tanaman tersebut Bisa pesan juga di kami ya Silahkan hubungi kontak yang tertera di caption Oke terima kasih sekian dari saya sampai jumpa di video berikutnya